Alhamdulillah 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 Yang kedua, salawat setelah salam Padahal saham-saham yang kita sampaikan Kadiratun Jumat Nabi Besar kita Kota Amun Nabi Yih Insan Budiman Dari Muhammad SAW Besar saham-saham Besar saham-saham Para pengikutnya Termasuk kita hingga akhir saham-saham Hadirin wakum-wakumullah Sesuatu lagi akan kita Simak bersama Tausia Kajian Tukur Bandari ini Namun sebelum itu Ada beberapa pengumuman dari Pantri yang perlu kami sampaikan Bahwa Selama proses Termasuk ini ada beberapa kegiatan Yang diselenggarkan oleh Bajor Stalin Satu, sepertiga Gajar kita siang hari ini Terus kemudian yang kedua, setiap hari Jumat Ada gajian muslimah Terus kemudian yang ketiga Ada paket Paket Sedegato Alfa Yaitu infak dari Para jamaah sekalian Untuk menjadikan paket sepako Atau paket jolat Dengan pesaran Rp100.000 per paket Pengumuman berikutnya Yaitu Hasil dari Kota Amal Yang setiap hari Kita adakan Bahwa Penderimaan Kota Amal Sampai dengan tanggal 31 Juni 2013 Hari kemarin Diterima sebesar Rp271.000 Rp271.000 Sementara saldo amal Sebesar Rp3.042.500 Jadi saldo hasil Kota Amal Sebesar Dengan hari ini Sebesar Rp3.313.500 Rp3.313.500 Atas nama Panitia Kami sampaikan Jasa Pemuluhan Khairan Kasyiro Mudah-mudahan Semua Sampai yang telah Bapak Ibu Sampai Diterima Dan mendapat Balasan dari Allah Semoga Amin Baiklah Untuk Kajian Duhur Hari ini Yang akan disampaikan Oleh Ustaz Aku Sumpah Dengan Tema yang akan Disampaikan Beliau Yaitu Menjadikan Hidup Lebih Hidup Kayak ikan rokok Kepada Ustaz Kami Persilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Ambiya Walmursalin Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Adha Adihi Wasohbihi Ajma'il Amma Ba'adhu Faya Ayuhal Hadirun Rahimahkum Alhamdulillah Segenap Para Jamaah Majlis Tahlim Telkomsel Yang saya Hormati Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Kita semua Orang-orang Yang diberi Kemudahan Untuk Sampai Kepada Ridu'anya Allah Subhanahu Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanahu Wata'ala Masih memberikan Kekuatan Kepada Kita Sehingga Bisa Memaksanakan Kuasa Kebulan Kompon Tidak Beberapa Hari Lagi Yang merupakan Pase Daripada Idkum Bina'na Pembebasan Daripada Azab Bina Raka Allah Makanya Seharusnya Ramadan Makin akhir Kita makin Semangat Kayak Sekarang Ini Yang Maham Majlis Tahlim Telkomsel Alhamdulillah Makin akhir Ramadan Makin Semangat Ada yang Berikut Kita Tidak Usah Pulang Kampung Kaji Aja Terus Ada yang Berapat Setubuhan Kayaknya Diterpon Haji Terus Biarin Yang Lain Pulang Kampung Kita Nggak Dikantor Jangan Pulang Pulang Kemudian Saya Besyukur Ternyata Di tengah Pekatnya Lumpur Jakarta Masih Ada Sebutir Mutiara Artinya Di tengah Orang Pada Banyak Sibuk Masyiat Kemudian Juga Ramadan Ini Banyak Yang sibuk Tidur Ternyata Masih Ada yang Mau Ngaji Siang Siang Ini Hebat Sebetulnya Yang Enak Ini Kita Ngopi Bukan Ngaji Tapi Hebat Siang Siang Ngaji Bisa Lapor Aus Ngantuk Biasanya Sudah Ngantuk Duduk Di Majelis Stalin Amat Ngantuk Akram Sudah Ngantuk Duduk Di Majelis Stalin Amat Tidur Akram Begitu Duduk Langsung Bismillah Temen Bangun Yang Pengajian Asik Cepet Amat Langsung Alhamdulillah Kemarin Saya Udah Cerama Disini Bareng Barang Security Bareng Barang Satpam Saya Cerama Alhamdulillah Habis Selesai Cerama Diajak Buka Puasa Kalau Ini Seksa Saya Disuruh Ngomong Siang Siang Kalau Satpam Habis Cerama Diajak Makan Lu Mengajinya Siang 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 Jadi Habis Cerama Ya Udah Dikulas Mulut Ane Pahit Pahit Hadirin Ini Judul Sepertinya Saya Diundang Lagi Umroh Waktu Itu Kita Ngomong Yang Santai Ada Yang Santai Santai Yang Penting Pintar Yang Penting Paham Masalahnya Saya Dengar Pengajian Hapir Tiap Hari Selamat Ramadun Senin Sampai Kamis Jumat Khusus Wanita Ada Juga Yang Menyelinap Hebat Kalau Dari Hari Senin Sampai Kamis Nyanyi Kaga Pinter Kaga Alim Kumbangetan Loh Padahal Saya Lagi Umroh Itu Diundang Ustaz Tolong Isi Di Telekomsel Saya Bila Insya Allah Tau 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 Menjadikan Hidup Lebih Hidup Maka pada saatnya kita pun mesti siap-siap untuk kembali tiada. Dua kali gak ada, satu kali ada. Maka sekali ada itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita ini dua kali gak ada, satu kali ada. Asalnya gak ada dan Allah ciptakan menjadi ada, maka bersiap lah untuk kembali tidak ada. Yang ada dan tidak akan pernah ada, hanyalah Allah. Kalau kita ada kalahnya ada, suatu saat akan tiada. Yang ada dan tidak akan pernah tidak ada, hanyalah Allah. Makanya Allah itu ada sebelum adanya kata ada. Allah akan selalu ada, sekalipun kata ada tidak ada. Adanya kata ada, Allah yang membuatnya ada. Jika Allah menginginkan kata ada tidak ada, kata ada pun tidak akan pernah ada. Ulangin. Dulu kalau kita belajar ilmu Tauhid, tijat. Ini mohon maaf, cerama ini kita bersatu dalam akidah, toleransi dalam tilapia ya. Beda pendapat jangan jadi ribut. Orang sekarang demen banget, beda pendapat ribut. Yang penting kita bersatu dalam akidah. Tuhan kita sama, yaitu Allah, Qur'an kita sama, nabi terakhir sama dari Muhammad. Kita percaya malaikat, kita percaya hari kiamat juga, kita harus ribut. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam tilapia. Orang sekarang udah menribut. Urusan-urusan sepilih diributin. Di bangtahiyat aja ada yang lempong ada yang godek, ribut. Jangan berantem nih. Jangan, kan bayang ada yang pagiannya begini nih, ke kita lempong. Anjir kok gak bisa diam kok. Jangan berantem, gak usah begitu. Yang begini punya dalil silahkan, yang godek punya dalil pun silahkan. Yang penting masing-masing ada dalil dan dipertangjauhkan. Yang salah itu ada yang begini, ada yang begini, dia begini. Ashabu allahilaha illu, lain-lain yang dikatakan, Tuhanjuk, bukan juk. Apa namanya? Bukannya, jempol, tunjuk. Gak gue netral, gue gila. Gue gak enak, gue teman gue. Gue misalkan kayak enak, minap dirinya enak, gue begini aja, misalkan kayak enak. Untuk rusak sebaiknya begitu. Orang sekarang tuh suka meliputkan hal-hal untuk itu. Akhirnya, Tuhanjukur Rahim putus. Sedangkan Tuhanjukur Rahim wajib hukumnya. Beda pendapat, itu saksa aja. Kuasa ada yang duluan, yang ini dipertanggungjawabkan. Iya kan? Ulama kita ada yang menentukan kuasa duluan. Ada yang ada yang ada yang rapuh. Ulama kita sepakat cuma, ini doang, keberdekaan Indonesia, saya setengah 17 saya, itu sudah sepakat. Itu gak ada perbedaan kedama. Kita gak usah ributin yang begitu. Yang bener, yang mana sih? Kok ada yang selasa, ada yang rambut? Dia sendiri gak kuasa. Ribut aja. ya sekarang kita selalu mempermasalahkan hal-hal begitu apalagi sampai menyatakan sirik kepada temen jangan enggak semudah itu sirik itu artinya semudah kita mengapa mempunyai seseorang itu sirik akhirnya kita jadi berantem dengan temen ribut dengan saudara itu silaturrohim silaturrohim ya bukan silaturrohmi silaturrohim silah nyambung rohim kasih sayang silaturrohmi silah nyambung rohmi itu bahasa Arab cuman kalau bahasa indonesianya perempuan hamil pas mengelahirin lagi ngeden nah ngeden itu rohmi jadi kalau silaturrohmi berarti nyambungnya ngeden berarti kalau kita diajak silaturrohmi diajak kumpul ngeden banget yang bener silaturrohim silaturrohim cuman udah kebiasaan masyarakat saudara kita ngebutnya silaturrohmi udah nggak usah dirimutin itu yang udah tau udah silaturrohim jangan ngeliatin rohmi itu mulas artinya sama juga muhrim sama mahrum yang bukan saudara kita mahrum bukan mahrum saudara kita mahrum bukan itu bukan muhrim lu bukan saudara bukan muhrim saudara muhrim yang bener itu mahrum bukan muhrim mahrum itu seperti saudara disebut mahrum bukan saudara bukan mahrum kalau muhrim orang yang pakai ikhrom orang pakai ikhrom sambil mikot kalau mau umrah atau haji dia pengen tawafsai pakai ikhrom dulu nah orang yang berpakaian ikhrom disebut muhrim iya kayak siara kubur assalamualaikum ya ahlul kubur udah salah bacaan kenceng lagi bukan ahlul ahlal karena diahni dah ahlal jadi munada ya ahlal kubur jangan dibaca ahlul kubur jangan dibaca ahlul kubur ahlul 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 al-kubur ii wawwa majlul bilbudog wawalamanu jadiki kasratun sohidratun piang ini saya yakin mengerti semua maksudnya kalau maksudnya kalau ini yang mampu-mampu di ajarin kewujud artinya ada Allah itu ada mustahil dia ada simpat 20 Allah itu ada mustahil dia ada bukti ada Allah ada bumi dan langit langit berdiri tanpa ada tiang maka itu bukti ada kekuasaan Allah maka keluar lah Allah ada sebelum ada yang kata ada Allah selalu ada sekalipun kata ada sudah tidak ada ada yang kata ada Allah yang membuat ada maka jika Allah menginginkan kata tidak ada kata ada pun tidak akan pernah ada makanya gitu apa adanya jangan ngadang-ngadang diantara nyampe jangan ribut jadi putus sudah berulang ya kan soalan juga macam-macam akhirnya yang penting wudunya pada bener rukun wudhu ada berapa gue tanya lo Rukun wudhu ada berapa Rukun wudhu Rukun wudhu ada berapa Rukun wudhu sebetulnya nggak banyak niat buka tangan kepala kaki selesai paksilu wujuh akum wa'idiyakum ilal marope bangsa bu biru sikung wa'idiyakum ilal kakbayin jelas di Qur'an lu cari tuh suruhnya surapan gua apal doang atau suratnya biasanya ustaz lain kan sebetulnya mungkin ayat surat ini ayat setia gua nggak apal suratnya gua apal ayatnya apal surat ini gua cuman apal surat Al-Ikhlas Allah perintah kan tuh eh basuh muka kalau wudhu basuh tuh jangan begini wudhu usap ratain yang jenggotnya tebal cukup usap yang tipis tipis sebab tipis itu ringan untuk sampai kekulit kalau tebal kayak utang kutuk kita yang tebal jangan kesenggung kita usap-usap aja ya itu yang pertama wudhu tangan begitu juga kan tuh tuh tangan begini walaupun kita wudhu di kolam di keran juga begini boleh yang tinggi di atas matakan di atas bikin ciket masukin cuman aja gitu ya rapi wudhu eh yang wajib-wajib aja dulu di kepala kalau mau gini boleh menusap gini boleh kepala kaki cuci sama kaki digosok jangan wudhu terlalu gini buka kaki begini sambil ngobrol gini nggak ngambung apa-apa nggak bisa hudhu gitu wajib-wajib aku bina-ina keterusaha cerahkah orang yang wudhu pada saat membasu kaki tergesa-gesa santai aja cuci kaki kanan pakai tangan kiri eh kaki kiri pakai tangan kanan masukin selah-selahnya cuci di atas kaki jangan buru-wudhu-wudhu-wudhu jengah sah sobatnya gak sah nih kadang-kadang sambil ngobrol wudhu kayak gimana itu bari wajib suka melu-suka gue juga benar-benar nih lu suka banget kan iya kumur-kumur itu sunnah, masukin air kini dong sunnah makanya, kumur-kumur boleh pakai, boleh enggak apelinya rumah ada, gak kita khawatir, gak usah pakai kumur, gak pake ini kadang-kadang bulan biasa, kumurnya biasa, bulan rumah pake dikobrok udah kira, abis kubrok-kubrok, ngomong ke temen buah sari ini enak ya, enak ya, enak, 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 enak jadi hadirin, rahimah komulok, ini sekedar sebagian nantuk aja ya saya putar-puter, saya teramalun, oh udah, abis dah abis, lukulas pasti, tinggal gue lagi, saya keses diri jadi pesanik ini, ustaz, nomong, maju, saya kesesan jadi judulnya menjadikan hidup untuk hidup, Allah kasih kita hidup, asalnya kita nggak ada, kembali, Allah ciptakan menjadi ada, ada saat kita nggak ada Allah udah percaya kita, diberikan dunia ini buat kita, dari ribuan sel dipilih kita, nah bagaimana setelah Allah berikan hidup, kemudian supaya hidup ini lebih hidup bagaimana, kuncinya satu, kalau hidup ini pengen lebih hidup, jadilah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah ini kalau kita ngomongin disitu selesai udah, jadi orang yang bertakwa, maka selesai ya, kita siang maksudnya jadi orang yang bertakwa bagaimana, sebab orang yang nggak bertakwa nggak bakal gitu contoh, orang yang berbuat maksia, gersang dia punya hati, gelisah orang habis main judi, mau tidur pasti gelisah orang akrab dengan minuman keras, mau tidur pasti gelisah orang yang akrab dengan tempat-tempat istilahnya maksia, pelacuran, gelisah hidupnya bohong, orang seling berbuat dosa, hidupnya senang, bohong, pasti gelisah kalau orang akrab dengan apapun, kemaksiatan yang Allah nggak suka, masih gelisah nggak usah jauh-jauh, kita belum sholat isah, tidur, mata kita boleh merang, hati kita tetap melek hati kita ngomong, lo belum ngelisah loh, tapi demen banget kita nyaksa diri tetap aja di atas kasur, akhirnya tidur nggak sholat subuh nggak, tidur-tidur, eh apa ya, tidur nggak, sholat isah nggak tidur-tidur menjelang subuh, akhirnya subuhnya lewat juga makanya kalau kita pengen hidup, setelah Allah berikan hidup ingin menjadikan hidup ini lebih hidup, jadilah orang yang bertaqwa kepada Allah kalau ditanya kepada semua yang hadir, taqwa itu apaan? ta'rif taqwa adalah imtisalul awamirillahi wajutina bunawahi itu ada dalam kitab usul fikir mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjadi apa yang Allah itu adalah taqwa tapi kalau dirinci yang disebut taqwa, itu terdiri dari 4 huruf pertama huruf taq kedua huruf qob yang ketiga huruf waw yang keempat huruf ya taqwa taqwa ada kol-kolanya tapi kalau Al-Quran harus dibaca taqwa kudalir muttaqin kalau Al-Quran harus dibaca kol-kolanya harus terdengar jelas suaranya tapi kalau bukan Al-Quran gak apa-apa seperti kita lagi ngomong jadilah kamu orang yang taqwa gak apa-apa ya jangan tentang kol-kolah jadilah kamu orang yang taqwa lagi ngobrol gak perlu begitu lagi baca Al-Quran mana yang kol-kolah harus dibaca mana yang panjang harus panjangin yang pendek harus dipendekin mana ikhla mana izhar mana ikhla mana ikhla harus dijelas lagi baca Quran makanya ini semua yang hadir kalau baca Quran biar taqir ya sebab Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran warut diril Quran dan taqirat bacalah oleh kamu untuk Quran dengan taqirat orang yang baca Quran dengan taqirat sorga kanan sorga rindu gata Rasulullah cuman yang bacanya taqirat artinya yang baik dan benar ada luruh of the game aturan main kayak tihahnya dia pakai aturan mainnya dia pakai Allah perintahkan warut diril Quran dan taqirat itu ayat Allah firman Allah bentuk kalimatnya piil amr artinya perintah dari Allah yang disebut amr adalah perintah dari atas kepada bawahan perintah dari Allah kepada kita manusia baca Quran dengan taqirat maka kata dasarnya rota kata dasarnya warut diril itu adalah rotalah yu rotilu tartilat tartilatan tirta meritalan rotalan rotalan murottalan pahuamu rotilun wadaka murottalan rotilu sama dengan wajan fa'ala yufakilu taqirat taqiratantin alam pi'alan pa'alan 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 mu pa'alan pa'u pa'ilun mudakam pa'alan fa'il saya yakin ngerti lagi semua saya yakin ngerti gitu udah mau pulis jadi Allah berindahkan bacalah Quran dengan taqirat harus kau solawat dalam bentuk sa'ir gak apa-apa yang panjang kita pendekin yang pendek kita panjangin gak jadi masalah kecuali Quran gak boleh contoh kita baca solawat dalam bentuk sa'ir solawatullah salamullah ala tohah rasulullah mulia ini panjangin solawatullah salamullah ala yasin habillillah boleh itu kan gak beda kayak lagu lagu itu misalnya kenapa pendek tapi kalau udah jatuh ke tangan penyanyi kenapa dimana kalau jatuh ke air cinting dimana 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 padahal pendek sa'ir gak masalah yang gak boleh Al-Quran hadis yang panjang kita baca pendek panjang kalimat gak masalah yang gak boleh Al-Quran walafilil Al-Quran al-Quran jadi kembali takwa kata ulangan takwa taknya itu apa tawadu ini kalau hidup dengan hidup setelah Allah berikan kehidupan kita ingin menghidupkan hidup yang sudah Allah berikan supaya lebih hidup jadilah orang yang tawadu maksudnya tawadu apa merendahkan diri rendah diri gak boleh tapi merendahkan diri boleh maksudnya rendah diri apa kalau rendah diri sama juga gak percaya diri sedangkan di mata Allah semua manusia sama yang membedakan hanyalah takwa tapi kalau kita merendahkan diri itu dianjurkan dalam agama contoh kita ditawak orang kita bales bisa bahkan bisa menang tapi kita mengalah itu yang disebut orang seperti itu namanya orang yang mengalah orang yang sahabat sebab kalau dia bales bisa menang tapi kalau ada orang ditawak orang gak bales karena takut itu bukan sahabat emang tengin nah kita bisa memperlihatkan kelebihan yang Allah berikan tapi kita gak mau itu namanya tawadu merendahkan diri lawannya tawadu apa? sombong orang yang takwa pasti tawadu orang yang sombong dia gak apa-apa jadi orang yang takwa sombong apa sih? sombong itu adalah itu sombong memandang diri dengan pandangan mulia memandang orang lain dengan pandangan hina sombong kondangan peginya diangkap si orang lihat tidak diintam itu sombong pakai pegi daturannya kondangan turunin sholat angkat supaya jidat nyempel di tempat sujud menggapel puter ini dibalik kondangan diangkat sholat diturunin yang bener yang mana kalau sholat angkat supaya jidat ini nempel ke tempat sujud kondangan turunin lo mau ngapain lo mau ngapain diangkat-angkat lo mau ngapain diangkat 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 biar orang dia sholat diturunin gak nempel gak nempel di tempat sujud pakai rahasia yang gampang lo gue biar lo mengerti mau ngapain syukur gakudah kita berpakaian kita berpakaian sebagai muslim untuk memberikan contoh bukan kita kemudian menyombongkan diri menganggap orang lain salah menganggap orang lain islamnya gak kapal dikit-dikit kalau ngomong dia islamnya belum kapal emang islam yang kapal yang dimana sih dan emang gampang kita pengen jadi seorang muslim yang kapal gak gampang kalau kita ngomong dia islamnya belum kapal berarti kita merasa islam kita belum kapal pada saat kita bicara begitu sombong mudah-mudahan ngomong loh gue gak ngomong gue itu loh kayakkan lo akan hilang warna ini pada saat ada orang jadi imam kita komentar kurang bagus bacaannya sombong itu pada saat ada yang azam kita komentar dia mengguluh yang azam gak ada lagi sombong pada saat kita bicara begitu orang komen kita komentarin pada saat jadi imam akhirnya kita jadi imam udah jelek bacaannya salah lagi padahal kita komentarin mulu lagi jadi imam makanya ada aneklot begitu ada orang imam salah mulu begitu diri sudah jadi imam parhana lagi salahnya habis baca patiha dibaca inna anzal nabu inna anzal nabu bilaila turkhod kata makmumnya laylatil salah hati inna anzal nabu bilaila turkhod laylatil kata makmum akhirnya inna anzal nabu bilaila turkhod makmumnya balik turkhod balik ke imam jadi kembali sombong itu dirinya dipandang mulia orang lain dipandang hina sombong orang sombong macam-macam ada orang sombong karena ilmu ada orang sombong karena kebodohannya orang sombong karena ilmu apa pada saat dia banyak murid dia masih bangga dan dia mengangkat diri dia paling pinter pada saat dia seperti itu makanya dia punya penyakit sombong orang bodoh sombong bagaimana diajak ngaji susah diajak ngaji susah disuruh belajar kagak mau diajak sholat juga kok gak makanya kalau ada orang ngaji gak mau sholat gak mau, puasa gak mau sombong orang begini, udah diemin kalau di nasihatin udah, dikasih tau udah kita punya temen, dikasih tau udah masih gak mau sholat, masih gak mau puasa masih kagak mau, istilahnya belajar disuruh sholat berjamaah gak mau kita punya tetangga, punya temen diajak sholat berjamaah gak mau, udah diemin berarti dia orang sombong kita tungguin aja kalau dia gak mau berjamaah ke masjid dinasihatin udah diemin, kita tungguin nanti gak masuk ke masjid menikotong digotong, digotong, naik urung datang kata pengurus masjid, akhirnya datang juga ya kita kan bakal naik itu semua sekarang kita ngeliat NRC Fortuner, mobil macem-macem bela-belain kredien tapi akhirnya kendaraan yang kita taiki itu kendaraan itu yang disebut kurung batang kurung batang itu kendaraan unik kenapa unik, yang bikin gak tau siapa yang naik yang naik gak tau siapa yang bikin kalau ada yang bikin kurung batang tanyain, pak ini siapa yang naik pasti jawabannya, wabah wabah bisa-bisa yang bikin yang naik duluan terima kasih